Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Bayudu Cahyono di Ubay DC Channel Kali ini kita akan membahas sesuatu permasalahan yang sangat penting bagi santriwati ketika ada di pondok pesantren tentunya ketika di pondok pesantren itu tidak bisa semudah atau sebebas ketika kita berada di luar pondok namun kebutuhan yang bisa menjadikan sebagai kebutuhan primer bagi seorang cewek bagi seorang santriwati adalah masalah kulit masalah perawatan kulit mungkin ini juga ada sih untuk di para santri yang ada di pondok putra mungkin tapi permasalahan kulit atau perawatan kulit di pondok putra mungkin tidak sekompleks atau tidak seribet di pondok putri ya wajar lah ya memang kodratnya seperti itu ya untuk cowok sendiri untuk cowok sendiri biasanya perawatan kulit itu ya hanya sekedar sabun-sabun yang ada saja tidak macam-macam lah tidak neko-neko misalkan bisa sebut merk tidak apa-apa kali saja nanti kali saja nanti di endorse jadi kalau di cowok ya paling pakai pons atau pakai garnier kayak gini-gitulah ya sekedar itu saja sabun cuci muka saja tidak ada yang macam-macam dan neko-neko tidak ada kalau terpaksa pakai sabun batangan pun juga ada eh sudah habis kirimannya belum ada ya sudah pakai sabun batangan kita kita kucek-kucek ini ya buat nah banyak sekali teman-teman yang menanyakan hal ini di kolom komentar di video-video yang sudah kita upload bagaimana sih perawatan kulit bagi santriwati di pondok pesantren nah langsung kita tanyakan nih gimana sih ustazah perawatan kulit itu biar tetap bersinar air voodoo cukup air voodoo cukup ya luar biasa sekali ustazah ini cukup dengan air voodoo maka akan mencerahkan luar dalam luar dalam jadi cantik itu bukan hanya dari fisik tetapi dari hati yes berarti udah nih videonya udah selesai enggak mungkin ya teman-teman masih perlu ya masih perlu untuk ketahuan sih gimana sih perawatan kulit boleh nggak sih pakai skincare boleh nggak sih pakai makeup pakai apa namanya ini bulu mata atau hidungnya dimansungin atau apa boleh nggak sih seperti itu gimana sih aturannya ini pengalaman saya dulu di pondok jadi kalau jadi cewek itu kan butuh ada yang butuh ada yang enggak ya misalkan yang butuh skincare dan ada yang butuh makeup kita harus tahu dulu nih apa bedanya skincare sama makeup kalau skincare itu kan untuk merawat kulit ya bukan kalau makeup untuk mempercantik ya untuk makeup untuk mempercantik kalau skincare untuk merawat jadi kalau kebutuhannya hanya untuk merawat atau skincare itu boleh-boleh saja karena otomatis tidak merubah atau tidak kalau makeup itu kan merubah dengan waktu yang singkat ya jadi kalau skincare kan butuh waktu butuh perawatan kalau skincare itu sah-sah saja boleh-boleh saja jadi kalau misalkan kalian pakai krim pagi krim malam terus krim jerawat mungkin yang jerawatan atau krim buat kulit yang berminyak atau gimana-gimana itu enggak apa-apa boleh jadi kalau skincare itu boleh nah yang enggak boleh apa kalau yang enggak boleh makeup yang berlebihan apalagi jaman sekarang udah maju ya 2020 anak SMP SD aja udah udah pakai udah ngerti makeup gitu kan kecuali kalau dulu jaman saya itu enggak kita belum belum ada YouTube juga belum ada Instagram juga kita SMP aja paling masih taunya mainan kelereng belum melihat kontennya KQY juga tutorial enggak ada tutorial itu kan enggak ada jadi kalau misalkan untuk yang di Pondok Putri untuk makeup sendiri itu tidak berlebihan nah tidak boleh berlebihannya apa kayak misalkan yang jaman sekarang pensil alis yang udah bisa ngalis mungkin itu enggak boleh eyeshadow yang buat mata enggak boleh apa namanya hair liner hair liner terus apa mascara blush on lipstick itu enggak boleh enggak boleh enggak boleh meskipun tipis-tipis itu enggak boleh jadi memang benar-benar enggak boleh karena kan itu kalau dipakai kita pasti mencolok banget ya yang apa anak ini biasanya bangun tidur kayak gini kok pas sekolah kayak gini gitu kan itu beda banget kelihatan langsung kok ini bibirnya kemerah-merah bibirnya kok merah bibirnya kok merah kok enggak sama ketika bangun tidur ini tips untuk teman-teman yang cowok yang belum nikah lihat ketika bangun tidur jangan lihat ketika fotonya karena filter instagram itu menyesapkan jadi yang enggak boleh yang terlalu membuat wajah kita merubah dengan yang sekejap itu enggak boleh itu enggak boleh yang apa misalnya karena sekarang ada bronzer ada apa-apa lah itu yang buat mirusin yang buat mancungin hidung yang efek-efek kayak gitu itu enggak boleh sama sekali lah makeupnya apa yang boleh gitu kan enggak mungkin misalkan kita cewek enggak dandan itu kan kayaknya enggak mungkin jadi bolehnya kalau dulu zaman saya setelah mandi kalau mandi kan pakenya apa itu sabun wajah gitu yaudah setelah itu mungkin kalian pakai pembersih penyegar itu enggak apa-apa pembersih penyegar setelah itu nanti kalian pakai pelembab jadi kalau pelembab kan enggak kelihatan hanya melembabkan saja jadi enggak enggak mengubah terus setelah itu langsung pakai bedak nah bedaknya bedak apa bebas bedaknya mau merek apa aja itu bebas enggak ada enggak ada aturan harus merek ini merek ini enggak ada yang penting hanya bedak tapi kalau bedak berarti boleh ya bedak boleh bedak aja terus kalau misalkan bibir saya kering suka kering kalau enggak ada ini enggak apa-apa kalian bawa lip lip balm atau lip lip gloss lip gloss kalau lip gloss lip balm lip balm yang membasahi bukan membasahi kayak melembabkan aja kalau lip gloss enggak berubah warna enggak ada yang berwarna biasanya emang kalau lip gloss enggak ada warnanya cuma rasa-rasa aja rasa stroberi rasa apa oke itu boleh ya itu boleh jadi enggak menimbulkan warna di bibir kalian ya itu enggak apa-apa jadi yang boleh yaudah itu cuma pelembab setelah itu langsung pakai bedak kalau misalkan butuh lip balm ya dipakai kalau enggak yang enggak perlu yaudah cuma yang basic-basic aja itu makeupnya yang boleh jadi kalau skincare itu apa aja kalian terserah mau skincare-in apa aja itu enggak apa-apa terus kalau makeup yang boleh cuma itu kalau misalkan yang jaman-jaman sekarang pensil alis lipstick terus apa namanya eyeshadow blush on itu enggak boleh enggak boleh oke kalau skincare yang perawatan kalau skincare yang perawatan enggak apa-apa kayak sabun ya sabun wajah sabun wajah terus mungkin mungkin ada yang pakai toner atau apa itu enggak apa-apa kalau sampai masker masker ya enggak masker enggak apa-apa masker enggak apa-apa juga kan kalian enggak mungkin juga nih pakai masker yang apa pas sekolah kalian pakai masker kan enggak mungkin kan nanti takut malah kalau mau tidur itu kan maksudnya kalau masker jadi perawatan jadi misalkan kita mau tidur kemudian pakai masker untuk besok pagi gitu enggak boleh ya kalau dulu itu pakai maskernya di siang hari jadi kalau malam kalau malam enggak boleh ya takutnya gimana-gimana ya mungkin takutnya buat ngerjain temennya atau gimana takutnya nanti dia pas gelap-gelap habis dari mana jadi heboh semuanya ya ya berarti pakai masker itu masih diperbolehkan ya jadi dulu dulu biasanya kita-kita itu pakai masker kalau hari Jumat Jumat kan harinya libur Jumat habis selesai kegiatan habis selesai bersih-bersih habis selesai makan semuanya itu sambil nunggu sulat zuhur kita maskeran nanti pas mau menjelang zuhur ke kamar mandi mandi sekalian basuh masker langsung setelah itu ke masjid gitu buat teman-teman yang masih bertanya-tanya gimana sih perawatan kulit di Pondok Putri ya ini tadi jawabannya kalau Putra sih kayaknya enggak terlalu ribet ya pokoknya ada sabun ada air air udah selesai kayaknya kayaknya saya juga dulu ada enggak ya teman saya yang pakai masker gitu kayaknya kok lupa kok kayaknya enggak ada enggak ada enggak peduli juga enggak peduli kayaknya mungkin yaudahlah ya kita insyaallah kalau cowok-cowok itu gantengnya murni dengan air wudhu gitu bersihnya ya eh parfum oh iya parfum boleh enggak parfum pakai parfum boleh handbody juga boleh iya cowok sih juga boleh sih pakai handbody boleh parfum boleh iya kalau cowok mungkin kayak gitu apa minyak rambut itu juga boleh kalau cewek kan enggak pakai minyak rambut enggak pakai minyak rambut kalau cowok itu ya paling make bukan make up ya apa alatan untuk apa bahasanya itu penjaga diri gitu ya menjaga diri pedang dong perawatan untuk menjaga kulit atau menjaga penampilan lah itu ya paling cuma rambut sebagai minyak rambut kemudian cuci wajah sabun mencuci wajah kemudian parfum paling itu aja sih roll on gitu enggak apa-apa pakai roll on juga enggak apa-apa ya mungkin itu aja sih untuk masalah make up atau masalah skincare di pondok putra dan pondok putri mungkin bisa dipersiapkan lah yang mungkin sekarang sudah pandai-pandai menggunakan make up yang wah-wah-wah yang mau masuk pondok ya harus latihan 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 meninggalkan latihan meninggalkan untuk enggak pakai itu gitu ya kita utamakan cantik natural gitu kan natural eh seperti itu terima kasih sudah terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat kalau ada pembahasan apalagi yang ingin dibahas silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa klik like video ini dan subscribe agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten yang inspiratif yang informatif untuk teman-teman khususnya di dunia pesantren khususnya di dunia pendidikan dan parenting oke saya Pak Yudh Jaya No sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton